Truk batu bara kembali merenggut korban jiwa. Kali ini seorang pelajar sekolah dasar tewas tergilas truk bermuatan belasan ton tersebut. Kejelangan terjadi di jalan lintas Jambi Morabulian di Sungai Duren. Beginilah video amatir yang diambil oleh warga sekitar. Seorang siswa sekolah dasar tewas di tempat akibat terlindas truk batu bara bernomor polisi BG8707. Nampak di sebuah video, keluarga korban histeris melihat siswa SD tak bernyawa lagi dengan kondisi tubuh hancur. Salah seorang petugas kepolisian Brigadir Gary Anda menyebutkan, peristiwa kecelakaan bermula sebuah mobil batu bara melintas menuju Jambi dari arah Morabulian sekitar pukul 10. Seketika lewat seorang anak SD menyeberang di sebuah tikungan dan penurunan. Sehingga mobil tidak mengerem lagi dan melindas seorang anak SD. Dan untuk mobil serta supir menabrak sudah diamankan beserta ke polsek Jaluko. Awalnya kendaraan batu bara yang datang dari arah Bulian. Berjalan menuju arah Jambi pas di depan SD, depan Masih Duk. Maju, ada anak SD berjalan. Di pas tikungan, ada anak SD itu menyeberang untuk kendaraan batu bara. Itu kurang risetnya awalnya kan. Sebenarnya sudah diamankan di polsek kendaraannya. Siapa nombor? Tersangkanya? Tersangkanya belum kami, saya belum sempat interagasi. Saya langsung menuju sini. Sudah dari TKP saya langsung. Kecelakaan ini membuat syok mendengar kabar keponangkat tertabrak. Pihak keluarga bergegas mengurus pemulangan jenasa di rumah sakit Raden Matahir Jambi untuk dimakamkan. Korban ini anaknya ipar saya. Ini nampak informasi tadi sekitar jam 11. Adik saya ke sini. Kawannya nggak ada. Jadi saya diteleponnya suruh saya ke sini karena yang ngurus nggak ada di sini. Dari pihak yang berwajib belum ada datang. Sama pihak dokter belum datang. Jadi saya ditelepon ke sini. Jadi minta bantuan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!